Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan banyak sekali ilmu ya Dari seorang dosen Fakultas Kedokteran Beliau Bapak Puji Arman MC, seorang psikolog Kemudian beliau juga Kepala UPT BKPK Unram Kalau kita kupas secara sosial, kita tahu bahwa manusia itu adalah manus sosial Yang dalam tanda kutip kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri Kita selalu membutuhkan orang lain Itu kalau dari sosial ya Sementara kalau dari aspek psikologisnya sendiri Kita tahu bahwa sehari-harinya kita ini Itu disertai dengan proses interaksi Kita terbiasa bertemu orang Kita terbiasa untuk ngobrol sama orang Kita terbiasa untuk melihat face orang Itu sudah menjadi sebuah hal yang menjadi kebiasaan Atau pola perilaku yang kita menunjukkan Jadi ketika kita berbicara soal COVID-19 ini Sebenarnya dalam tanda kutip konteks perilakunya Ini sama seperti kita sedang membuat sebuah perilaku baru dalam hidup kita Jadi kita melawan kemalasan kita Kita melawan kondisi tidak nyaman kita Untuk punya perilaku baru Dan itu proses pertarungannya adalah pertarungan antara diri sendiri Namun proses yang kita bilang tadi Dengan daring ini kita bosan Kita mulai jenuh Kita mulai merasakan emosi-emosi negatif Itu hal yang normal Itu boleh dialami oleh siapapun Dan itu wajar dialami oleh siapapun Ada kemudian orang yang tidak merasakan apa-apa Maksudnya yaudah let it flow aja kondisinya Tapi ada orang-orang tertentu yang ngerasa pusing, stress Bahkan beberapa keluhan-keluhan fisik kemudian akhirnya muncul Kita lihat misalnya ada adik kita yang Memang dia gamer gitu buah ini Dia memang saya lihat lebih banyak waktunya di depan komputer Atau lebih banyak di depan game Momen ini adalah momen yang sangat luar biasa buat mereka Kalau dalam bahasanya Mimimimi di Instagram dibilang Cukup dengan layih-layih aja Berbaring aja Kita udah menyelamatkan bangsa ini gitu Tapi buat orang-orang yang kemudian akhirnya menjadikan sosial itu Menjadi sebuah hal yang menjadi bagian dari hidup mereka Mereka berinteraksi dengan orang lain Mereka bertemu dengan orang lain Mereka bisa ketawa-ketawa sama orang lain Ini kemudian akhirnya berubah Dan krisis itu Krisis itu adalah sesuatu yang wajar Nah pertanyaan besarnya adalah Apa yang membuat kita stress dengan kondisinya Kalau kita berbicara soal manusia Kita membagi diri kita manusia ini menjadi beberapa bagian yang itu saling terkait dengan sama lain Apa itu? Pertama pikiran kita Yang kedua perasaan kita Yang ketiga fisik kita Yang keempat adalah perilaku kita Tidak semua kondisi semua orang Kondisi tertekan Pertama itu kemudian akhirnya menjadi trauma Tidak semua Artinya kondisi ini nanti keluar dari pandemi kini buah ini Ada orang-orang yang sudah akhirnya kembali bagi kita Tapi ada juga Biasanya kalau dari pelitian perjalanan buah ini Misalnya kayak bencana alam dan sebagainya itu Itu bisa jadi kurang dari 10% yang mengalami kondisi-kondisi khusus Variablenya itu adalah pikiran Perasaan sama perilaku dan tubuh Nah pikiran itu biasanya Kalau kita sudah mengalami kondisi-kondisi stress Stress negatif tentu saja Ini kalau dari segi pikiran itu nanti kita jadi susah konsentrasi Bayangnya jadi konsentrasi kita terganggu Kita tidak bisa fokus Seringkali akhirnya pikiran-pikiran kita itu Seperti berlari gitu ya Kita tidak bisa handle pikiran kita sendiri Itu biasanya tanda-tanda dari pikiran Kalau dari emosi kita lebih banyak pada akhirnya merasakan emosi negatifnya Daripada emosi positifnya Jadi kita gampang terpicu marah Kita gampang emosi sedih Kita gampang Jadi sensitif gitu Itu dari segi emosi Kemudian dari segi badan, tubuh Kalau secara faal konteksnya kan Ketika kita berpikir negatif terus-menerus Itu kan akan mempengaruhi sirkulasi hormon yang keluar di tubuh kita kan Nah ini bisa mempengaruhi sistem-sistem di dalam tubuh kita Kalau secara konsepnya ada 4 sistem yang berubah Kalau stressor itu terus-menerus tanpa penyelesaian Pertama sistem kardiovaskulernya Pasti akan berpengaruh di sini Yang pada akhirnya mempengaruhi nafas kita pastinya Dan organ-organ di dalam konteks kardiovaskuler itu sendiri Terus yang kedua adalah muskuloskeletal, otot Jadi misalnya ada capek-capek, pagal-pagal di badan Bisa ditanya nih Sebagai diri kita masing-masing gitu Ya apa penyebabnya? Ya itu dari muskuloskeletal atau bagian otot Terus kemudian nervosistem, sistem-sistem sarah Ya biasanya kalau tertekan terus-menerus ini Bisa mempengaruhi sistem sarah kita Ya gejala-gejala misalnya kita sakit kepala lah Gampang pusing, gampang apa lah sebagainya Kemudian yang terakhir adalah imun sistem Daya tahan tubuh Kita perlu belajar pada akhirnya untuk mengelola cara berpikir Lebih khusus lagi adalah Mengelola pikiran mana yang akan kita pilih Untuk menjadi pikiran kita Apakah memang informasi itu benar atau tidak? Itu harus kita cari tahu Sebagai akademisi Sebagai adik-adik yang memang sekarang menjadi mahasiswa Harus belajar untuk mencari tahu Informasi itu benar atau tidak Dan kita pastinya harus mencari informasi yang benar Itu Yang kedua Setelah kita tahu informasinya benar Informasi yang benar ini baik apa enggak? Ya ya? Itu harus kita tahu Bisa jadi semua informasi yang kita pilih Kita sudah pilih-pilih baik gitu Kembali ke tahap ketiga Informasi yang baik itu bermanfaat Enggak buat kita Saya bisa membayangkan Ya Saya bisa membayangkan Dengan kondisi begini Ribuan informasi masuk Belum lagi kita suka kepo Lihat status whatsapp orang Belum facebook Belum instagram Belum macam-macam Belum lagi WA group Informasi-informasi yang belum tetap-tap Masuk semua Nah pada akhirnya apa yang terjadi? Kita kelelahan Agar pelajaran critical thinking ini harus diberikan di tahap-tahap awal Mereka menjadi mahasiswa Ya ini juga sekali kita belajar ya Perasaan atau emosi Kalau misalnya kita sudah jadi bosan Sering emosinya negatif Sebagianya itu kan emosi negatif Jadi hal yang bisa kita lakukan sebagai pribadi adalah Akhirnya mensimulasi emosi-emosi positif Ada banyak cara misalnya Kalau adik-adik misalnya yang suka dengerin musik Dengerin aja musik Tapi sekali lagi cari musik-musik yang memang dia euphoria yang menyenangkan Jangan setel musik-musik slow Yang putus cinta Nah itu nanti mempengaruhi hormon lagi yang keluar Cari musik-musik yang lebih Kalaupun misalnya kita mau nonton Sekarang kan dengan adanya welcome home Atau kuliah dari rumah dalam tanah kutip ini kan Channel youtube kan begitu menjadi pilihan utama Nah kita juga harus memilih channel-channel mana Yang kemudian akhirnya mampu Menambah emosi positif kita di channel youtube ini Jadi ini perlu Jadi kalau kita lihat misalnya channel musik Itu bisa kalau misalnya musiknya yang lebih Itu bisa meningkatkan motivasi kita gitu Stres itu intinya adalah tekanan Jadi tekanan apapun itu situasi yang akhirnya membuat kita merasa tertekan Itu stres Pada konteksnya sebenarnya Kalau kita bilang tekanan Tekanan itu sesuatu yang wajar Jadi sebuah reaksi yang muncul di kita Kemudian kita merasa tertekan itu hal yang wajar Itu hal yang normal Jadi setiap orang penggerasnya boleh merasa stres Yang gak boleh itu Itu ada istilah namanya distres Jadi stres itu Itu dibagi dua Ada namanya eustres Ada namanya distres Nah eustres ini stres tekanan Yang pada akhirnya membuat kita termotivasi Ambil contoh misalnya dengan covid-19 Orang akhirnya jadi semangat memproduksi masker Kondisi tertekan kemudian akhirnya membuat orang menjadi kreatif Eustres Distres Nah ini yang berbahaya Distres ini adalah keadaan situasi stres Yang membuat kita sebagai individu akhirnya mengalami rasa tidak berdaya Yang kalau dalam istilah kejiwaan disebut hendaya Nah kondisi-kondisi ini Buah ini dan teman-teman ada di sekian Hendaya ini sesuatu yang Sebagai bentuk dari stres yang kita tidak bisa tanggulangi dengan baik Jadi kalau saya ulangi ya Tekanan itu wajar Boleh Stres itu wajar dan boleh Itu normal saja sebagai manusia Kita mengalami kondisi tertekan Kita mengalami Ambil contoh nih Kita Habis ditinggal orang yang kita sayang Kita sedih Kita menangis Itu normal Kita misalnya dihanati teman Kita kecewa Itu normal Jadi emosi-emosi negatif itu pada dasarnya Boleh saja kita terima Boleh saja kita rasakan sebagai manusia Dan itu wajar Itu normal Namun Kita perlu menjaga diri kita Agar tidak sampai ke level distress Tidak sampai ke level abnormalitas tadi Yang kemudian akhirnya tekan itu justru mengganggu kita Tidak menjadi produktif Konteksnya adalah Hendaya tadi Buah ini Jadi Hendayalah Kondisi di mana kita merasa tidak berdaya Coba deh kita cek Cara berpikir kita Apakah memang sudah tepat Bisa jadi Ada informasi-informasi yang tidak benar yang kita terima Tidak bermanfaat untuk kita terima Dan kita tidak butuhkan informasi Makanya kita cek Biar tidak membebani Nah ambil contoh misalnya kita adik-adik mahasiswa Tugas adik-adik mahasiswa itu apa sih? Menjadi mahasiswa Itu adalah tutoksi utamanya Tapi ketika mahasiswa ini kemudian akhirnya meng-switch Kemudian jadi berpacara Misalnya nih ya Dia lebih banyak pacarannya daripada belajar Berarti dia tidak melakukan peran yang seharusnya dilakukan Dengan baik Sehingga disitu yang harus kita coba pikirkan adalah Selain tadi critical thinking itu adalah Coba cek deh peran itu sih sebenarnya yang memang dominan saat ini Utamanya kita berperan sebagai apa sih? Sebagai mahasiswa Sebagai dosen Sebagai apa? Nah seharusnya dengan setiap level kehidupan kita Buah ini dan teman-teman semuanya Kita kan akan semakin menua Itu pas Tapi seharusnya ketika kita semakin menua itu Kemudian kita akan critical thinking ini seharusnya lebih besar Lebih baik Lebih qualified Karena semakin tinggi usia kita Maka peran-peran kita akan semakin banyak Nah disitulah akhirnya semakin usia kita bertambah Kita kemudian harus perlu belajar Untuk kemudian membuat sebuah locker Dalam pikiran kita Mana locker yang harus kita buka Mana locker yang harus kita tutup Ya dari segi emosi bagaimana? Kita perlu pahami emosi itu sangat-sangat cepat terpengaruh Karena sangat cepat-cepat sekali untuk berubah Karena apa? Ini kaitannya dengan hormonal emosi ini Kita berpikir A, B, C, D, E Itu akan mempengaruhi hormon apa yang keluar di sistem limbik kita Serotonin kah, dopamin kah, glorepimeprin kah, dan sebagainya Itu bergantung cara berpikir kita ternyata Dan itu secara-sangat-sangat cepat Hormon itu keluar Nah Karena ini adalah situasi hormon Dalam tanah kulit Ini juga bisa kita modifikasi sebenarnya Gimana? Dibandingkan dengan cara berpikir yang mempatihannya akan butuh proses yang lebih panjang Emosi Kalau saya amati Dia bisa lebih cepat dimodifikasinya Ada banyak jalan ya Salah satunya adalah Kalau kita berbicara soal modifikasi emosi Pastinya kita akan memodifikasi dari emosi negatif ke emosi positif Dan seringkali akhirnya cepat sekali emosi-emosinya menular Ambil contoh kita Jangan di Youtube ada orang sedih kita ikut menangis Nonton drama Korea aja udah ikut menangis Drama Korea ikut sakit hati gitu kan Itu sampai kepengen saya diskusi tuh Kalau drama Korea yang kemarin heboh itu Itu menarik dikadi secara psikologis gitu Maksudnya netizen Indonesia Nah di luar itu Emosi ini sekali lagi bisa cepat Untuk kita modifikasi Caranya banyak Memodifikasi emosi Ya salah satunya apa hobi kita deh Salah satu hal yang Yang sangat gampang untuk merubah emosi itu adalah musik sebenarnya Atau kita membaca kitab suci kita masing-masing Sesuai dengan apa-apa kepercayaan kita masing-masing Itu sangat cepat untuk Men-switch kondisi emosi kita Ini bisa kita lakukan Adik-adik yang hobi dengar musik Ya mau enggak silahkan dengar musik Ya itu akan cepat untuk merubah situasi emosi Emosi kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat sejak kita bangun pagi Sampai kita tidur lagi Jadi pastikan bahwa ketika kita bangun pagi Ada situasi positif yang harus kita lakukan Ambil contoh misalnya kalau kita melihat dari konteks agama Kita dianjurkan untuk berdoa dulu Duduk kita berdoa Mengucap syukur bahwa Kita masih diberikan nafas di pagi hari itu Bisa kita eksperimen diri kita deh Adik-adik juga bisa coba cek Pernah tidak di pagi hari kita bangun terlambat Kemudian kita buru-buru Setelah buru-buru apa yang terjadi sepanjang hari Pasti rasanya seperti dikejar-kejar Kita juga dosen juga bisa pernah mengalami situasi itu ya Jadi kayaknya riwa semuanya Riwa semuanya Jadi kayak aduh Semua tergesa-gesa Semua gak ada yang beres Semua kayak aduh Benar-benar membuat kita tidak nyaman Oleh karena itu memang akhirnya sejak pagi Pagi hari Kita harus merange kondisi kita Kita harus buat Mengkondisikan diri kita untuk nyaman di pagi hari Kita menonton Makanya tadi Ribuan informasi masuk Kita harus saring Kita harus pilih Mana yang memang kita butuhkan dan bermanfaat Untuk apa fungsinya? Untuk menjaga Sehingga kita bersemangat Melakukan aktivitas yang seharusnya Fisik ini intinya memang kan akhirnya eksersis Membuat jantung kita tetap sehat Pada pandemi ini Ada banyak sekali channel-channel di Youtube Yang kemudian dalam tanda kutip Membuat panduan-panduan olahraga cukup 10 menit 15 menit Tanpa menggunakan ban Tanpa menggunakan alat Bebannya adalah badan kita sendiri Nah adik-adik sekalian Bisa cari itu di Youtube Bisa juga lewat apa tubuh kita ini? Makanan dan minuman Secara teori ya Saya yakin secara teori farmasi juga mengatakan bahwa Ada makanan-makanan tentu yang memang bisa bikin kita happy Ada makanan-makanan tentu yang bisa terus-menerus bikin kita ngantuk Akhirnya tidak bersemangat Nah inilah bisa mengkaji itu Sekarang pikiran kita tadi sudah kita arrange Emosi kita sudah kita arrange Fisik kita sudah kita arrange Nanti akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku yang positif Ketika tiga proses tadi sudah baik Tapi sebaliknya Ketika urutan tadi pikirannya sudah bermasalah Secara pengambilan pikirannya sudah bermasalah Kemudian mood kita akhirnya juga tidak kita rubah Fisik kita akhirnya cuma layah-layah doang Ya otomatis perilaku kita juga akhirnya jadi malas Perasaan dan bosanan gitu B memberikan Pengembangan diri untuk mahasiswa kita Sehingga dia tidak hanya pindah secara akademis Dengan nilai IPI-nya gitu Tapi dia juga mampu mengolah dengan baik Ini menjadi PR kita semuanya Pertama saya percaya bahwa Ada diku sekalian semuanya Ada diku di permasi ini sudah Belajar dengan maksimal ya Sudah baca itu pasti untuk mengisi waktunya ya Artinya syarat itu dulu kan gitu Nah yang kedua adalah Kondisi emosi Jadi kondisi emosi itu perlu dipertahankan Dan dikembangkan untuk membuat agar Mood kita yang positif tadi itu men-support Kondisi kita akan usian Nah kalau secara tips dan trik untuk itu adalah Jaga moodnya Jaga moodnya gitu Jaga mood itu sesuatu yang sangat-sangat penting Ada banyak cara adik-adik sekalian untuk menjaga mood itu Ada banyak sekali cara ya Salah satunya tadi kalau adik-adik terbiasa mendengarkan musik Tapi pilih musik-musik yang memang bagus ya Yang memang enerjik buat kalian Jangan pilih musik-musik yang galau gitu Kalau yang terbiasa mengaji, membaca Alkitab atau apapun itu ya silahkan Karena kondisi-kondisi religiusitas itu juga penting Jadi ada banyak juga hasil-hasil riset Terkait dengan masalah religiusitas ini Itu sangat mendukung kesehatan mental Jadi kalau dalam bahasa para ahli itu Ada IQ, ada EQ, ada SQ Jadi konteks SQ itu, spiritual quotient itu Itu adalah lingkaran utama paling besarnya Yang akhirnya mau tidak mau mempengaruhi EQ dan IQ ini Buat adik-adik mahasiswa, adik-adikku di farmasi Kita punya UPT Unit Pelakonan Teknis Universitas namanya BKPK Bimingan Konseling Dan untuk pengembangan karir kita di sini Dan ini UPT ini buka setiap hari kerja Senin sampai Jumat Jam 8 pagi sampai jam 4 sore Jadi adik-adik bisa buat appointment Untuk janjian di sini untuk berkonsultasi Untuk ngobrol tentang akademik Untuk ngobrol tentang mental Untuk ngobrol tentang masing-masing Silahkan datang ke sini Terima kasih telah menonton!